Jutmei Rizka dan Roger dan Warta Pisaranjang ternyata ini sebabnya Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Jutmei Rizka akhirnya buka suara terkait isu Pisaranjang yang menimpa rumah tangganya dengan Roger dan Warta Aku ada dua tempat tidur yang satu pendek yang satu tinggi Roger sama anak pertama Pisaranjang tapi gak pisah kamar kok Kata Jutmei Rizka saat ditemui awak media di kawasan Mampang, Jakarta Selatan Mereka justru mengaku tengah menikmati momen bersama kedua anaknya Terlebih Roger mengungkapkan kerap merindukan anak keduanya ketika berada di luar rumah Kita tag team aja keroyokan pada saat ibunya sibuk aku yang mandiin Kata Roger dan Warta Kalau kangen anak, pengen buru-buru pulang rasanya sambungnya Jutmei Rizka menjelaskan kerap berbagi tugas dalam mengurus anak-anaknya Dengan begitu aktris kelahiran 26 Mei 1993 ini tak merasakan kesulitan dalam mengurus buah hatinya Jadi Roger sama kakaknya, aku sama adiknya Paling kalau kakaknya rewel, paling aku bareng sama kakaknya Jelas Jutmei Rizka Sulit sih enggak, sulit itu tergantung diri kitanya ya Karena buat aku kita bareng-bareng terus ngurusnya Terus suami kalau kemana-mana pasti anak dibawa Bungkasnya Sekedar informasi, Roger dan Warta dan Jutmei Rizka menikah pada 17 Agustus 2019 Keduanya dikaruniai anak pertama pada 2020 Yang berjenis kelamin laki-laki bernama Syakwil Kaili dan Warta Kemudian pada 22 April 2022 Putra keduanya lahir dan diberi nama Joril Kenzi dan Warta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!